Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Kang Bro Oke Kang Bro kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu sama Kang Bro ya siapa tau bermanfaat Oke Kang Bro ini ada motor TPS ya Kang Bro motor India seperti ini motornya motor India ya dan untuk di daerah saya ini partnya sudah agak susah ya untuk dilenya namun sebenarnya bisa diakalin ya bisa ini kan pengapiannya kayak jenis AC ya ini AC bisa menggunakan punya fish air ataupun punya supra bisa terus ini karburatornya itu sebelumnya enggak seperti ini Kang Bro ini sebarusan saya ganti karburatornya itu seperti ini ya karburatornya dan ini sudah error Kang Bro sudah enggak normal jadi saya ganti punya supra ini ya supra lama kebetulan ada bangke-bangke karburator yang masih bisa diperbaiki ini saya menggunakan supra lama terus talinya itu dia bercabang Kang Bro bercabang seperti ini ya bercabang seperti ini kayak punya fish air yang satu untuk narik oli samping seperti itu ya dia bercabang ini cabangannya seperti ini cabangannya Oke ini cabangannya ya Kang Bro terus disini saya menggunakan tali yang lamanya tetap yang lamanya cuman saya bikin satu labrang dan di ujungnya sini ini kan isinya kan saya ganti punya Vespa ya Kang Bro terus biasanya kan teman-teman banyak menggunakan benang ya benang atau apa ya biasanya yang sering saya dapat itu menggunakan benang dan kalau kita beli tali aslinya kan dia di ujungnya kan ada tonjolannya seperti ini Kang Bro ya di ujungnya cuman karena ini cuman isi tali gas Vespa ya dan untuk mencari part tali gasnya TPS itu agak susah jadi kita akan mengakali ya saya akan mencoba mengakalinya ini talinya sudah saya potong ya Hai dan untuk pernya seperti ini ini skepnya ya punya supra ya terus saya ukur seperti ini kan tuh ya mengukurnya saya ya per terus saya lebihkan sedikit nanti saya kasih tonjolannya di sini ya jadi pas satu per kalau ini diperkan agak ketarik sedikit ya kalau kurang nanti bisa tonjolannya ke di sini nanti ini lebihnya dipotong kayak bro seperti itu ya sekarang saya tidak menggunakan metode gulung pakai benang ya saya akan berbagi sedikit ilmunya oke kita akan menggunakan metode isinya pentil ya Kang Bro tahu ya seperti ini ya isi pentil seperti ini kelihatan kan ini si pentil pentil ban ya kalau di bengkel tuh banyak mungkin kalau Kang Bro enggak punya ya bisa minta di bengkel atau nyopor banyak saat itu enggak apa-apa kayak gini ya pentil pentil ban dalam seperti ini kan dibuka dalamnya biasa kalau Kang Bro nambar ban kan pasti dibuka ya dan isinya itu seperti ini ya ini tadi ya Kang Bro saya potong anunya pentilnya saya ulangi lagi ya saya akan potong ini pentil yang bekas saya buang sini ya ya ini kan kelihatan lubangnya kan terus saya potong lagi di bagian pasti karetnya sini ya saya potong lagi di bagian karet dan terbagi jadi dua sisanya seperti ini Kang Bro ya kecil seperti ini ini nanti saya akan masukkan di labrangnya sini ya Kang Bro buat menjepit ya ini sisanya tadi ya Kang Bro sisanya seperti ini saya akan masukkan ke sini ya ya ke labrangnya masukkan ke labrangnya seperti ini ya Kang Bro setelah masuk saya akan menjepitnya Kang Bro menjepit seperti ini Kang Bro ya saya akan jepit ya seperti ini Kang Bro ya nah ini akan mengait disini Kang Bro ini biasa saya menggunakan cara ini itu lebih awet daripada menggunakan lilitan pakai benang Kang Bro ini ada subscriber ini Kang Bro live ini saya masukkan pernya seperti ini ya 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 terus saya akan pasang skepnya seperti ini Kang Bro masanya oke ya ini sudah nyangkut yang penting jangan sampai tonjolan tadi melebihi dari ini nanti gasnya nggak mau turun kalau melebihi skepnya ini dekatnya seperti ini ya seperti ini Kang Bro kita akan pasang dan kita akan coba ya oke yang Bu ini coba saya pasang ya yang Bu ini sudah saya masukkan ya sekarang saya akan coba menyalakannya menyalakannya oke bro menyala seperti itu gasnya lancar naik turunnya enak mungkin segitu dulu video yang saya bagikan intinya tadi cara membuat pengganti tonjolan mengganti tonjolan ini pada kabel gas ini jadi tidak pakai di liri benang cuma pakai bekas ventil oke mungkin segitu dari video dari saya lebih kurang dan lebihnya bila ada salah-salah dan turatan saya mohon maaf baik-baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh